Salam sejahtera saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, selamat bertemu di program Sapaan Renungan Pagi di Rai Salatiga. Syukur kepada Allah kalau pagi ini kita dapat bangun dari tidur kita. Setelah tadi malam, Tuhan mengharulikan kepada kita istirahat yang sangat baik untuk kesehatan tubuh jasmani kita. Sebelum memulai aktivitas keseharian, mari kita merendahkan diri di hadapan Tuhan. Dan mohon pimpinannya dalam kita mendengar dan merenungkan firmannya. Tuhan, kami bersyukur dan terima kasih jika pagi ini kami boleh menikmati hari yang kau berikan. Juga untuk istirahat semalam yang telah menyegarkan tubuh jasmani kami. Tuhan, sesaat lagi kami akan merenungkan firman-Mu. Pimpin dan kuasai hati serta pikiran kami, agar kami dapat mengerti gendak-Mu. Terima kasih Bapak, amin. Bacaan firman, pagi hari ini kita ambil dari Yesaya 40, ayat 28-31. Tidakkah kau tahu dan tidakkah kau dengar? Tuhan ialah alah kekal yang menciptakan bumi dari ujung ke ujung. Ia tidak menjadi lelah dan tidak menjadi lesu. Tidak terduga pengertiannya. Ia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tidak berdaya. Orang-orang muda menjadi lelah dan lesu dan teruna-teruna jatuh tersandung. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Demikian ayat renungan kita. Saudara-saudara, pandemi COVID-19 sampai saat ini belum berakhir. Bahkan muncul varian-varian baru. Jumlah orang yang terpapar makin banyak, rumah sakit bertambah penuh, bahkan banyak bertumbangan para tenaga kesehatan. Jujur saudara, pernahkah merasa bosan, lelah, lesu, patah semangat, atau pesimis menghadapi situasi yang tidak menentu ini? Bahkan, sekarang timbul sebegian orang yang mulai mengambil sikap masa bodu terhadap protokol kesehatan yang dianjurkan oleh pemerintah. Keadaan bosan dan lelah inilah yang membuat masyarakat menjadi lengah. Ya, di Isaiah 40 ayat yang ke-28 dikatakan, Allah yang kita percaya, Allah yang kita imani, dan yang kita amini, adalah Allah yang tidak terduga pengertiannya. Dia mengizinkan semua terjadi pada makhluk cipatnya, terpaksud kita manusia. Kita mengalami situasi seperti ini. Dia tidak terduga pengertiannya, menyatakan, bahwa kita tidak akan dapat menduga-duga apa yang dimaksud dan apa yang menjadi rencana Allah. Tetapi, yang jelas bagi kita, Allah adalah Allah sang pencipta bumi dengan segala isinya dari ujung ke ujung. Dia adalah Allah yang kekal bagi kita. Allah yang tidak pernah lelah dan tidak pernah menjadi lesu. Kita, manusia, bisa lelah, kita bisa lesu, terutama dalam menghadapi masalah-masalah yang tidak kujuh henti. Tetapi, kita punya Allah yang tidak pernah lelah dan tidak pernah lesu. Oleh sebab itu, judul Amaiya 29 dikatakan, Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat bagi yang tiada berdaya. Saudara, ada saat kita merasa lelah dan patah semangat. Tetapi Allah menjanjikan seperti di ayat 29 tadi, Dia akan memberi kekuatan dan semangat bagi kita. Pada situasi pandemi ini, Tentulah kegiatan di luar rumah kita makin banyak berkurang. Kegiatan kita berhali walk from home. Sehingga kita bisa menyediakan waktu untuk bersekutu dengan Tuhan lebih banyak. Baca Alkitab, Dengar peman Tuhan, Berdoa syafaat. Doakan pendeta kita, Hamba-hamba Tuhan, Doakan mereka para tenaga medis yang berjuang menghadapi pandemi. Doakan orang-orang yang terpapar COVID-19. Doakan pemerintah, Bangsa dan negara kita, Dan juga keluarga kita. Saudara, Nantikanlah kekuatan dan semangat yang Tuhan akan berikan, Agar kita tidak menjadi lelah dan patah semangat. Memang, Selama kita masih hidup di dunia, Di dalam tubuh yang fana ini, Kita tidak mungkin menghindar daripada masalah. Siapapun itu, Marilah kita hadapi masalah demi masalah, Bersama dengan Tuhan, Sumber kekuatan. Satu-satunya pengharapan kita. Terakhir, Saudara-saudara, Lakukanlah, Implementasikan, Setiap firman Tuhan yang saudara-saudara dengarkan, Yang saudara-saudara baca dalam Alkitab, Di dalam kehidupan, Kesaharian Anda. Misalnya, Kekuatan dan semangat menghadapi hari esok. Hari esok yang penuh harapan, Bersama dengan Allah, Sang sumber pengharapan itu sendiri. Amin. Mari kita berdoa. Bapak, Allah yang kekal, Allah sumber pengharapan, Berikan kepada kami kekuatan dan semangat, Di hari ini, Esok, Dan di sepanjang kehidupan kami. Tuhan, Engkau telah izinkan situasi seperti ini terjadi. Pasti Tuhan punya rencana yang baik. Dan rancangan Tuhan, Bukan rancangan kami. Jadikalah kami mengerti, Dan menurut akan tuntunanmu. Inilah kami ya Tuhan, Yang selalu menanti-nantikan pertolonganmu. Terima kasih Bapak. Amin. Tetap semangat, Tetap kuat, Kita song-song hari depan yang penuh harapan, Bersama dengan Yesus. Sampai jumpa, Di saran GKI berikutnya. God bless us. Terima kasih. Terima kasih.